Intro Shalom selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua anda dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak Sorgawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang kepadamu mengucap syukur ya Tuhan Karena berkat kemurahan Tuhan, kami masih ada sampai saat ini Kami percaya kesempatan di hari baru ini akan diwarnai dengan berkat kebaikan Tuhan Tuhan punya rencana yang baik bagi kami Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firmanmu Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sudara yang dikasih Tuhan ayah terenungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal 6 ayat yang ke-15 Tertulis demikian Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya Sudara yang dikasih Tuhan, bulan September tahun ini tepatnya dimulai tanggal 15 Merupakan hari raya Roshasana yang merupakan perayaan tahun baru Yahudi yang ke-5784 Sebagian orang yang sudah percaya kepada Kristus ikut merayakan tahun baru ini Dan ikut mempersiapkan diri serta memaknai pergantian tahun tersebut Walaupun tidak ada masalah untuk merayakannya Namun kita perlu merenungkan kembali alasan dibalik mengapa kita turut merayakan hari raya itu Apakah kita sedang mencoba untuk kembali menjadi orang yang ikut kepada perjanjian lama Adakah kita sedang berusaha untuk menjadi lebih saleh dengan merayakan tahun baru itu Ataukah ada motivasi yang lain Bukan hanya turut merayakan Roshasana Tapi sebagian orang percaya mulai merasa perlu untuk menyunatkan diri sebagai suatu syarat keselamatan Dan juga merasa perlu melakukan syariat taurat tertentu Sebagai pemenuhan tuntutan untuk mengalami keselamatan Tindakan seperti ini menunjukkan bahwa kita kurang mengerti akan karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Kristus adalah cukup untuk keselamatan kita Hanya di dalam dia dan karena dialah kita diselamatkan Bukan karena usaha kita maka kita selamat Tapi itu adalah anugerah Tuhan melalui iman kepadanya Dalam Galatia 6 ayat 15 ini tertulis Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya Pada waktu itu ada perselisihan dalam jemaat di Galatia Tentang apakah orang harus bersunat atau tidak Sebagian pengajar mulai menanamkan nilai-nilai hukum taurat Dan meniadakan kuasa penembusan Kristus di atas salib Namun Rasul Paulus dengan tegas mengatakan Bahwa bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya Tapi menjadi ciptaan yang baru itulah yang berarti Iman yang sejati bukanlah tentang tindakan luar yang bersifat legalistik Tapi tentang perubahan kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus Menjadi ciptaan baru merupakan pesan utama dari ayat ini Bagaimana caranya menjadi ciptaan baru? Yaitu dengan beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Roh Kudus bekerja di dalam diri kita Dan menghasilkan perubahan rohani Kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru Menjadi anak-anak Allah yang hidup Hati yang keras dan berdosa berubah menjadi hati yang penuh kasih Taat dan rendah hati Ini merupakan transformasi rohani Yang mengubah kita secara hakikat dari dalam Dari gelap kita dipindahkan kepada terangnya yang ajaib Dari maut kita dipindahkan ke dalam hidup Dalam Korintus 2 ayat 5-17 disitu dikatakan Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Saudara yang dikasih Tuhan Menjadi ciptaan baru dalam Kristus Adalah yang terpenting dan yang berarti Biarlah kita mengerti dengan benar akan karya penebusan Dan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita Janganlah kita dibimbangkan dengan berbagai hal Yang membuat kita merasa perlu menambahkan sesuatu Dalam keimanan kita Karena merasa tidak yakin akan keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus Kalau kita mengharapkan kebenaran dan keselamatan dari hukum Taurat Itu berarti kita lepas dari Kristus dan kita berada di luar kasih karunianya Mari jangan jadi seperti demikian Tetaplah tinggal dalam kasih karunianya Tuhan Yesus adalah keselamatan kita Mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini Kami mengerti, kami kembali diingatkan Bahwa engkau cukup bagi kami Karya keselamatan dan penebusan Yang Tuhan sudah kerjakan di atas salib Itu sudah cukup untuk keselamatan kami Kami bersyukur karena Tuhan sudah memerdekakan kami Dan membebaskan kami dari segala kutuk hukum Taurat Dan menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Tuhan Memberikan kami kuasa dan kemenangan atas dosa dan iblis Dan memampukan kami untuk hidup dalam kebenaranmu Pimpin kami terus ya Tuhan Tuntun kami ya roh kudus Supaya kami hidup dalam kebenaranmu yang sejati Tolong kami supaya kami tidak diombang-ambingkan Dengan berbagai angin pengajaran Tapi tetap teguh dalam iman yang sungguh Kepadamu ya Tuhan Sepanjang hari ini kami mohon pimpinanmu Dalam segala aktivitas kami Berikan kami hikmat dan tuntunanmu Untuk kami mengerti dan melakukan yang terbaik Untuk menyenangkan hati Tuhan Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua Dan roh kudus akan menolong saudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya